Anda kembali bersama kami memirsa Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat Papua tetap tenang dan tidak bersikap anarkistis. Presiden Jokowi Dodo mengajak semua pihak untuk terus menjaga agar tanah Papua tetap damai. Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat Papua tetap tenang dan tidak bersikap anarkistis. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memajukan Papua. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk terus menjaga agar tanah Papua tetap damai. Untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis. Mabes Polri terus melakukan investigasi terhadap aksi masa anarkistis yang terjadi di Papua. Juga teman-teman TNI ada dua juga yang kena lagi di panah. Dan kita tahu bahwa di sana ada kelompok bersenjata. Kita tahu, ini kelompok yang berasal dari Paniai. Untuk menjaga stabilitas di bumi cendrawasi, pihak kepolisian juga telah mengirim 300 pasukan atau 3 SSK ke DIAI dan Pania, Papua. Ketua DPR, Bambang Susatyo menyampaikan rasa keprihatinan atas kondisi yang terjadi di Papua Kamis kemarin. Pihaknya mendorong Komisi 1 DPR untuk melakukan kajian solusi damai di Papua. Untuk segera dilakukan pemulihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kita pimpinan mendorong Komisi 1 untuk melakukan kajian apakah nanti berbagai persiwa itu dan gerakan-gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata. Kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di DPR, kepada Komisi 1 untuk meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskannya dalam bentuk pengambilan langkah-langkah yang lebih konkret. DPR telah menerima sejumlah perwakilan dari masyarakat Papua untuk mencari solusi dari persoalan yang terjadi saat ini. Tim Liputan AYUS melaporkan. Tim Liputan AYUS